PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 4 PEMBICARA 3 apalagi naik pesawat, tapi dia akan berusaha untuk suaminya. Kepergiannya 3 hari lagi, suaminya tidak ingin sudah jauh-jauh datang ke Swiss dan melewatkan jam pekerjanya, tapi pestanya malah gagal. Nyonya, apa Anda ingin membawa piyama? Tanya Epe yang ada di sana. Nana terdiam, dia berpikir sejenak memikirkan apa yang akan terjadi di sana. Jika dihitung per hari, mungkin saja masa akhirnya sudah selesai dan dia tidak membutuhkan piyama. Bawa saja kaos, baik nyonya, dan Epe, aku ingin belajar hari ini. Epe terdiam menatap ekspresi majikannya, Anda bisa melakukannya, saya bisa mengatur barang-barang yang akan Anda bawa. Nana mengangguk sambil tersenyum, kau tidak keberatan bukan? Terima kasih untuk membantu. Apa Anda perlu saya ingatkan juga nyonya? Tanya Epe. Mengingatkan apa? Anda dalam majikan kami, saya dibayar untuk ini, jadi tidak masalah melakukan ini. Oke, baiklah, ucap Nana berjalan keluar kamarnya, sampai dia berhenti ketika mendengar dari ponsel dari kamarnya. Saat hendak kembali ke kamar, Epe keluar lebih dulu. Ponsel, Anda nyonya? Oh, terima kasih Epe. Itu dari ibu Rina, ibu tirinya yang tidak biasa menelponnya. Nana segera mengangkatnya. Halo, bu, ada apa? Apa Lia di sana? Apa ada alasan Lia di sini? Dia sering keluar, akhir-akhir ini ibu pikir dia datang ke sana. Dia punya pacar, dia selalu punya pacar. Mungkin bersama dengan pacarnya, tanyakan padanya dia tidak datang ke sini, ucap Lily. Tapi pacarnya membawanya sejak kemarin dia belum pulang. Beri dia waktu, kalau sampai nanti malam tidak pulang, aku akan bantu. Baik, terima kasih Nana, kamu memang bisa diandalkan. Saat telpon terputus, Nana menatap ponselnya dan berumam. Bukan aku yang bisa diandalkan, tapi uang. Lia menatap pacarnya itu dengan penuh kekaguman. Sejak kemarin dia berada di apartemen kekasihnya itu, dia sangat menyukainya apalagi mengetahui kalau pria itu kaya. Sayang, ada apa? Tanya step yang sedang merokok. Kamu cintaiku bukan? Ayo menikah. Kau ingin kita menikah? Lia mengangguk, dia beranjak dari ranjang dan mendekati pacarnya itu. Dia duduk di samping pacarnya dan kembali berkata, Ayo menikah, aku sangat menyukaimu dan mencintaimu. Bukankah karena aku kaya dan tampan? Lia merucutkan bibirnya. Aku mencintaimu dengan tulus. Aku tidak bisa menikah karena masih punya dendam. Pada siapa? Tanya Lia. Pada suami dari adikmu. Lia terdiam dan berpikir. Ah Sebastian, kau dekat dengannya. Lia menggeleng, dia bahkan enggan melihatku. Menyebalkan bukan sayang. Lia kembali mengangguk. Aku kesal pada mereka berdua. Bagaimana kalau kita menjahili mereka? Menjahili? Tapi aku bukan pembunuh. Ucap Lia, beringsut mundur. Bukan begitu? Ucap step menahan Lia menjauh. Aku hanya ingin membuat adikmu sakit perut. Dan itu akan membuat Sebastian kesal. Sakit perut macam apa? Yang menyebabkannya tidak bisa hamil. Lia terdiam, dia berpikir keras. Kau kesal dengannya bukan? Kamu membuncinya. Bayangkan jika dia tidak bisa punya anak, maka dia akan diusir oleh suaminya dan kembali pada rumahmu. Dan kamu nikah denganku? Aku kaya jadi ibumu akan berpihak lagi padamu. Dia tersenyum mendengar rencana itu. Kenapa itu terdengar sangat menarik?